wuh akhirnya ya setelah tujuh tahun percaya atau enggak tujuh tahun gua menunggu untuk bisa dapetin sepatu ini sepatu apa ini sebelumnya welcome back to the sneakers guys barengan sama sama gua lagi Anugah Alitya di YouTube channel gua dan ini lagi di studio gua seperti biasa ya kembali lagi di the sneakers kayak tadi gua udah bilang di intro bahwa satu ini gua nunggu lama banget lama banget tujuh tahun gua nunggu untuk bisa dapetin sepatu ini tujuh tahun kok lama banget ya kenapa lo gak beli resell aja gatau gua entah kenapa gua gak pengen beli resellan satu ini gua pengen gua berini di retail price dan yang kamu lihat dapet ya karena dari pertama gua lihat itu gua jatuh cinta sama desain sepatu ini teman-teman mungkin yang suka banget sama sneakers tahu ini suatu apa dari boxnya ini adalah sepatu Jordannya dalam jordannya tulisan flightnya di sini ada kayak guratan-guratan apa ya abu-abu kayak lagi di asfal semen gitu ya bisa black semen zaman dulu orang bilangnya black semen tapi zaman sekarang banyak yang yang bilang red black red sepatu apa gak usah lama-lama lagi up ini dia sepatunya ini adalah air jordan 4 oji black semen atau red nah gila gua tujuh tahun guys nungguin sepatu ini ya gak percaya tujuh tahun nih dia nih gua pernah ngepost di instagram tahun 2012 bahwa gua pengen beli sepatu ini waktu gua memotor di shelf di nike pas senayan kalau nggak salah game sneakers nggak nggak kayak sekarang di Indonesia masih nyantai sepatunya lumayan mahal jadi gua nggak punya uang gua nggak bisa beli dan ya kemahalan aja dan waktu gua punya uang pun waktu itu saiznya udah nggak ada gitu ya jadi akhirnya sekarang sepatu ini kembali di isu ya kembali dibuat sepatu ini kembali diluncurkan oleh jordan akhirnya gua dapet review jadi kali ini ya buat temen-temen mungkin tau bahwa sepatu ini adalah sepatu basket ya tapi gua mau memberikan review dari sudut pandang seorang yang gak main basket gua bener-bener orang yang suka sepatu ini karena desainnya truly karena bener-bener desainnya tok udah ya sementara ceritanya sendiri gimana sih air jordan 4 ini air jordan 4 ini adalah sepatu yang pertama kali dijual global sepatu air jordan pertama kali dijual global oleh nike Michael Jordan pakai sepatu ini waktu cikago bus ngelawan Cleveland Cavaliers dan Michael Jordan melakukan shoot yang ikonik banget mengenakan sepatu ini gitu ya sambil dia loncat woooah takusah mengan gitu guys ya nah itu mungkin cerita dibalik sepatu air jordan 4 ini dan sepatu air jordan 4 ini bisa gua bilang adalah salah satu sepatu yang desainnya paling keren dari semua air jordan yang di desain oleh Tinker Hatfield banyak banget sepatu-sepatu air jordan 4 ini yang apa ya menurut gua dijadikan siluet untuk collab-collab yang keren banget ada yang sama Travis Scott ya temen-temen udah tau air jordan 4 Travis Scott oke ada yang sama Cos air jordan 4 Cos ada yang sama Levi's ada yang blue jeans sama yang white jeans paling terkenal banget air jordan 4 undefeated oh satu lagi air jordan 4 Eminem Cardhart itu yang paling gila sih menurut gua nah itu menurut gua semua basically karena desain keseluruhan siluet air jordan 4 ini tuh keren banget guys nah semoga temen-temen sih pada setuju sama gua ini salah satu karya Tinker Hatfield yang paling oke sih gua mau berikan dengan sepatunya ya ini atasnya tuh kebanyakan bahannya nubak jadi inilah salah satu sepatu basket yang pertama kali memperkenalkan bahan nubak di sepatu sports actually totally nubak jadi lo mesti agak ekstra hati-hati untuk memeliharanya ya nah ini juga salah satu bagian yang ikonik banget nih ya TPU plastik ini yang tempat eyeletsnya tempat lace holdernya ini banyak banget dipake di alun jordan trainer dia pake ini desainnya dan beberapa-berapa satu kolaborasi bagian sini ini udah karet semua oke ini catnya hitam eh apa namanya putih merah ada lambang flightnya di lidahnya dan di belakang nah kali ini di belakangnya adalah Nike Air ini kewarna mirip banget dengan OG nya gitu karena sebelumnya tahun 2012 tuh kalau nggak salah gambarnya Jumman ini sekarang Nike Air ya ada fulltapnya di belakang ini juga fulltap yang sangat ekonik banget gitu Air Jordana tulisannya kebalik disini gua nggak tahu alasannya kenapa ya tapi disitu sana kebalik seperti biasa Tinker Hatfield khasnya dia ngeluarin air bubble unitnya dan outsole seperti ini tulisan Nike nya dia di atas nggak ada susah sama sekali ala-ala Jordana Tinker Hatfield ya ini sih simply sepatu yang gila banget sih menurut gue ya secara siluet nih keren ampun-ampunan harga retailnya itu ada di 2,9 juta rupiah ya dan fitnya true to size sepatunya feel-nya tuh agak-agak chunky agak berat sedikit ya penuh sepatunya gitu agak keras ya of course nih teknologi tahun 80an gitu jangan bisa main sama sepatu jaman sekarang nih jadul banget ya kita pakai ini tuh buat ever retro feel aja ini juga teknologi sama dengan teknologi jaman dulu waktu dia dibikin oke itu aja yang bisa gue ceritakan dari sepatu ini nggak banyak gua ngeliat sepatu ini purely karena desainnya ya menurut gue oke banget udah mulai di resell di harga 4,5 juta rupiah kalo nggak salah sisanya 3 jutaan sampai 4 jutaan oke teman-teman bisa dapet di platform-platform seperti kickavenue.com kalo temen-temen ketinggalan atau temen-temen di luar daerah ya sorry banget ngkoknya harus resell nih gitu karena langsung sold out totally langsung sold out mungkin kalo ada di luar negeri bisa nitip karena kuantinya lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia yang jelas gue senang aja selalu 7 tahun gue nunggu dari tahun 2012 gue di tahun 2019 bisa punya sepatu ini so that's all i want to share with you guys ya ini sepatu yang cocok banget kalian pakai buat casual juga buat jalan-jalan karena looksnya yang kece bruh gitu aja tinggal komen di bawah menurut kalian gimana sepatu ini gitu ya kalo misalkan punya kesempatan kalian akan cop atau nggak kalian akan bela-belain cop resellnya atau nggak ya tinggalin komen aja di bawah sedikit dari gue mengenai sepatu ini yang bener-bener gue liat karena fashionnya gue Nugrah Aditya follow instagram gue at adityology4dailyfit dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers gue udah bunyi mulu nih hahaha gue udah mesti jalan lagi bye guys you 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 Sub indo by broth3rmax